Bapak Ustadz itu minta saya supaya di bawah wancara, di interview lah untuk di videokan Pertanyaan pertama dari para Ustadz itu pada saya Mengapa sih Bapak ini non-Muslim? Kok mau tergerak untuk ikut SLC? Muslim, kok saya ngajak kok susah Pak? Saya datang sendiri, kok Bapak bisa non-Muslim? Bisa bawa orang Muslim ke sini Kok saya orang Muslim kok gak bisa bawa orang-orang saya sama Muslim ke sini Saya bilang gini, jawaban saya Pak Satu-satunya bisnis Directioning di dunia Satu-satunya yang mengajak para distributornya Tidak hanya untuk sukses secara dunia Tetapi juga harus sukses secara akhirat Artinya Anda jalankan bisnisnya sekalipus dengan spiritualitasnya Itu cuma satu-satunya PTBS Pak Karena ini menjalankannya dengan dua hal yang berbeda ini Jadikan satu Pak Makanya PTBS itu saya yakin sampai kapanpun Dia susah sekali untuk bangkrut, untuk rugi, untuk bermasalah Itu susah Apa sebab? Ada keterlibatan Allah di dalam usaha ini Makanya Anda tidak heran Kalau waktu kurang dari Tiga tahun atau empat tahun Sekarang ini seperti Pak Adana Barusan ngomong itu Sudah ada ribuan orang Sudah berhasil melalui PTBS ini Dan ribuan orang ini Menyadari bahwa hasil yang beliau terima itu adalah Pertama-tama kebesaran Allah Yang mengantarkan mereka menjadi berhasil Dan mereka kalau sudah berhasil Bagaimana keberhasilan yang diterima itu Mereka juga harus berikan kepada orang lain Dan itu Anda perlu catat Saya bilang sama Pak Ustadz Bahwa memberi kepada orang lain Itu bukan hanya di Al-Quran yang ada tulisannya Semua agama Itu ada di kitab suci itu Memberi ke orang lain Itu hukumnya wajib Karena apa? Rejekti yang kita terima itu Sekian persen Itu bukan milik kita Milik orang lain Pertanyaannya Kita sudah berikan apa belum? Ternyata hampir 90% saya yakin Belum bisa memberikan itu Dengan berbagai macam alasan Tapi Anda lihat Di PTBS ini Kita diajak melalui SLC Supaya kita disadari Bahwa apa yang kita terima itu Bukan 100% milik kita Kita harus menjadi Saluran berkat Bagi banyak orang lain Wah ini yang menarik Lalu yang kedua Dia nanya sama saya Si Pak Ustadz Lalu apa yang membuat Anda Sebagai seorang pengusaha Kok mau jalankan Masuk atau masuk di PTBS Usaha saya itu Modalnya miliaran Untungnya kecil Risikonya tinggi Waktunya lama Saya masuk di PTBS Modalnya kecil Untung besar Waktunya cepat Tambah risiko Tidak ada pusingnya Dan itu saya buktikan Sebagai pengusaha Saya masuk di sini Ternyata Tiga bulan Saya terima kurang lebih 600 juta Dari PTBS Makanya Dengan marketing plan PTBS yang begini muda Yang Ownernya berusaha Untuk menolong Banyak orang terlepas Dari hutan dan riba ini Sebenarnya Saya boleh katakan itu Kalau orang tidak berhasil di PTBS Itu terlalu bodoh-bodohnya orang Orang ini tidak mengerti Orang ini perlu banyak belajar Kenapa Anda mau cari semua direksinya yang ada yang sudah pernah ada di Indonesia ini Secara marketing plan Secara produk pun Tidak ada yang menang dengan marketing plannya PTBS Tidak ada yang menang Nah kalau Anda tahu Sudah marketing plan yang terbaik Bisnis yang dinyatakan syariah Produk terbaik Kerjanya dibantu oleh tim leader Lalu dimana sulitnya Tidak ada sulitnya Sepanjang orang itu mau Tapi yang paling Kita harus ingat Anda kalau masuk di PTBS ini Anda jangan mau cari Bagaimana saya untung Tapi pikirlah Bagaimana orang lain itu bisa untung Orang lain itu bisa susah Dengan Anda membuat orang lain sukses Sebanyak mungkin Otomatis Anda pasti lebih sukses Jadi Teori tampangnya Lalu ngapain Anda pusing-pusing Pikirin dirimu sukses Pikirin aja orang lain sukses Dak apa aja sebanyak-banyaknya Buatlah mereka bisa Lunas-Ultang bebas ribat semua Semakin banyak orang yang Lunas-Ultang bebas ribat Terima ribatnya Pasti kita Jauh lebih banyak Daripada orang-orang itu semua Contohnya banyak Saya kayak Pak Adan Haris ini Terinspirasi buat saya Atau janganlah Kalau Pak Adan Haris terlalu jauh Contohnya orang sebelah saya Yang saya bilang Berapa waktu lalu Saya remehkan beliau Saya usir Kenapa? Saya pengusaha Yang datang Di rumah tangga Satunya pensumnya pegaman negeri Satunya pegaman negeri Bicara sama saya Soal bisnis Ini orang gila Apa-apa ini orang ini Daripada pusing-pusing saya Eh pergi Pergi-pergi Tapi hari ini Saya bertobat Beneran Saya nangis tersebut-sebut dulu Di mana itu? Di SLC Saya pikir lagi ini Beliau ini Orangnya Flykeller kayak gini Bisa terima ribet banyak Inspirasi banget saya Orang kayak gini aja Bisa Lalu Jalan-jalan bisa Rekeningnya Berbunyi terus Lalu Kenapa saya yang pengusaha itu Harus pusing dulu Kerja dulu Ngurusin karyawan Baru dapat uang Lah lebih baik Ini saya ikuti jalannya Ini benar Ternyata benar Hanya dalam waktu singkat Hari ini Rekening saya juga Walaupun Belum Belum banyak Seperti beliau Atau apalagi Pak Nenari Tapi Bunyi juga Sakut Tadi malam Tadi malam Anda tahu Jangan 12 malam Jaringan beliau Di course lain saya Nah ada untung buat saya Itu kepala kantor Kepala kantor Pari Risata Pak Patien Kebumen Saya tunjukin Pendapat saya Perharinya Wow Heran 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 Eh Bapak mohon maaf Saya bukain aja Satu hari saya dapat Berapa di sini Bapak lihat Ini Bukain Boleh tanggal 1 Sampai tanggal 30 Kok bisa Gini Pak Makanya Bapak bilang Pejabat Bayarannya kan Satu bulan sekali Anda lihat ini Pakai tangan pedi Baju kaos Tiap hari Bayarannya gini loh Akhirnya Masuk langsung Priority juga Di PT Bapak Tadi malam Saya pikir itu Pak Adani Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapakarang atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton